Oke jadi alat-alat apa yang akan kita pakai yang pertama gamepadnya itu sendiri saya dapat dulu dengan harga murah ya pas promo dibeli-beli kurang lebih Rp50.000 kalau nggak salah sekarang harganya dikisaran Rp75.000 sampai Rp100.000 ya ini saya sudah pakai agak lama ya untuk saya pakai di PC untuk pemain game di PC kemudian yang kedua kabel USB atau kabel charger tapi yang perlu saya garis bawah di sini kabel USB nya itu tidak hanya yang untuk charger tapi juga untuk transfer data jadi selain untuk charging tapi juga transfer data juga kan ada di luar itu yang menjual kabel charger aja dengan harga murah tapi tidak untuk kecepatan data kadang error jadi tidak bisa buat kirim file ke komputer saat colok ke PC jadi hanya bisa charger saja yang kedua OTG ini saya memakai ke tipe C kebetulan HP saya tipe C ya Oke kita akan menuju ke langkah selanjutnya langkah selanjutnya langkah selanjutnya kita colok dulu USB ke ke gamepad ya ini gamepad ini saya kita colok dulu USB nya sebenarnya mudah sih kalau kita lakukan tutorialnya kemudian kita colok ke handphone kita kita bisa lihat disini berkedip tempat berkedip dia sedang pairing ya pairing langsung otomatis kita tunggu sebentar nah dia sudah ke angka tiga dan hanya satu kali kedipan kedip satu kali ya berarti dia sudah sudah connect ya oke sekarang kita cek di smartphone kita di game pad tester itu tadi kita cari kita cari apakah memang benar-benar sudah terkoneksi atau belum ya kita cek sudah terkoneksi apa belum ya kita cek ya L live nya sudah di side kanan 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 atas bawah yang right nya juga kanan ke atas di bawah kiri kanan kanan dan cek ya sudah jika sudah critic yang mencoba lain juga kita pencet Oke sekarang kita lihat di sini ada bacaan connected device Hai hari biasa jenis ya mungkin ya Iya sih yang PC gamepad terbacanya jadi ini terbacanya kisiyong gamepad bukan terios atau terbacanya kisiyong PC gamepad Oke konek ya teman-teman dan langkah selanjutnya apa kita setelah konek kita menuju ke aplikasi ke itu sendiri ke Telo FB ya Nah di aplikasi Telo FB sendiri juga sudah terbaca tadi ya connected kisiyong gamepad ya di sini tadi sudah terbaca kemudian di bawah ini ada tulisan gamepad ya mungkin ya ini Oke Oke kita klik aja kita klik kita klik ya teman-teman ya penaturannya nah font-consoler fingsion PC gamepad kita tidak semerta-merta sudah terhubung semua kita harus cocokkan dulu Master kontrolnya kita harus cocokkan juga disini ada bacaannya kemudian untuk mappingnya juga nah di mapping sendiri ini terbaca gamepad ya ya mungkin kalau biar ini kontrolnya gamepad oke kita klik kemudian kita scroll ke bawah ada kita pilih nah shiyong PC gamepad ya kita klik aja nah kita sudah klik kita sudah beres oke sekarang kita mau cek apakah benar-benar sudah bekerja atau belum oke teman-teman karena kita akan tes drone apakah gamepad tadi bekerja atau enggak kita di hadapan saya ada ya ini tuh saya ya ini sudah saya ya ini sudah saya sudah saya lepas semua bawahnya oke kita hidupkan drum ya kemudian di HP kita setting live field kita cari pengaturan live field ya ini ada kita sambungkan ya ini sudah sudah tersambung ya kita sambung oke oke ya kemudian kita masuk ke tello FIT ya ya ini sudah tersambung ya teman-teman ya sudah tersambung oke oke sudah tersambung kameranya dan kita akan tes apakah turn berusia apa enggak kita arming aja ya kita nggak ini ada di indoor kita akan arming saja untuk tes apakah bisa ya ini di jawa FIT ya kita akan arming kita cek lagi kita akan coba ya ini conto kontrolernya ya ini mapingnya kontroler coba arming ada sedikit kita akan coba apakah bisa kita akan coba arming kerja teman-teman ini akan saya kita akan amir bisa ya teman-teman dengan BMPTK kemudian menggunakan BMPTK semoga bisa kita koneksikan ke DJI RICE kita matikan ini sama seperti biasa kayak ya silang dalam matikan juga sama oke itulah tadi teman-teman tutor sederhana saya tutor singkat saya mengenai pengkoneksian gamepad IPGA menggunakan OTG secara ke smartphone dan bisa untuk sebagai remote control pengganti alternatif selain gamepad yang mahal oke itulah tadi teman-teman silahkan like dan subscribe-nya jika berkenan oke selamat sore selamat menikmati selamat menikmati